Kita beralih ke informasi lain, pemirsa ratusan ikan berbagai jenis di sungai Bengawan Solo tiba-tiba mati. Diduga kematian ikan serentak ini akibat tercemar limba etanol sehingga ekosistem sungai terganggu. Warga pun berharap pihak terkait segera turun tangan, membersihkan limbah di sungai Bengawan Solo. Dalam rekaman video amatir warga tampak ratusan ikan di sungai Bengawan Solo mulai naik ke permukaan air. Ikan tersebut muncul di permukaan karena keracunan akibat limbah etanol yang mencemari sungai Bengawan Solo. Ikan berbagai jenis dan ukuran juga banyak ditemukan sudah mati di pinggir sungai. Menurut penjaga instalasi pengolahan air semanggi, limbah etanol yang mencemari sungai Bengawan Solo cukup berbahaya. Pasalnya, air yang berubah menjadi hitam peka tersebut dalam kadar tertentu membuat kulit gatal-gatal. Pihaknya juga sempat menunjukkan sampel limbah etanol yang didapat dari sungai Bengawan Solo. Limbah etanol yang dicampur ke air kemudian disiram ke tangan dan menimbulkan efek lengket saat terkena kulit hingga terasa gatal. Untuk itu warga berharap ada penanganan serius atas pencemaran lingkungan tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!